Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Karose Ritika terima kasih sudah klik video ini dan pada video kali ini saya mau mereview bak pick up butura ya dan bak pick up butura ini yang saya review ada 2 unit yang satu itu bak butura dengan tebal plat standar dan yang satunya itu memiliki ketebalan 3 milik dan di belakang saya ini adalah contoh dari bak butura ini adalah bak butura yang warna merah ini warnanya custom ya bosku dan yang di sebelah kiri saya ini ada bak butura warna hitam dan ini custom juga tapi customnya di bagian bahannya kita langsung coba review untuk bagian bak butura warna merah yang bagian belakang dulu ya bosku nah jadi untuk di bak butura ini untuk bagian belakangnya seperti ini ya bosku jadi dari segi pintunya kita tetap mengutamakan model aslinya untuk yang bak untuk untuk yang bak standar ya bosku jadi tetap ada tulisan Suzuki di bagian pintunya dan seperti ini bentuknya di bagian stop lampnya juga bisa dilihat ya bosku seperti ini bisa di videokan detail ya bosku nah untuk kancingannya untuk kancingan bak pun kita juga menggunakan model yang originalnya oke bosku ini tampak dari bagian belakangnya saya mau saya mau coba untuk buka ya oke bosku seperti ini untuk begitu bak dibuka jadi pintunya tetap mengutamakan dengan originalnya oke bisa dilihat di videokan untuk bagian pintu ketika dibuka nah seperti itu ya bosku jadi tetap ada tulangan yang tulisannya ini tetap terpisah seperti originalnya ini saya tutup lagi nah ini kan untuk yang bahan standar ya bosku jadi kita lanjut ke yang bahan 3 mili kita bisa ke sini kita pindah ke sebelah kanan nah untuk perbedaannya untuk perbedaannya bisa dilihat saja untuk di bagian warnanya disini tidak ada tulisan Suzuki seperti yang warna merah karena apa? karena yang untuk warna hitam ini atau yang bahan 3 mili ini kita tidak mengepres atau tidak membuat tulisan di pintunya karena ya nggak bisa soalnya ini kan bahannya tebal dan yang itu bahannya 1,4 mili kalau 1,4 mili itu masih bisa di pres dikasih tulisan Suzuki kalau yang ini nggak bisa dan perbedaannya lagi di bagian kancing pintunya kancing pintunya bisa dilihat ya bosku nah ini kancing pintunya nggak seperti orinya karena kalau kita menggunakan kancing orinya ini nggak kuat karena ini bukan untuk muatan yang ringan-ringan ini muatan yang di atas 2 ton lah istilahnya seperti itu dan ini stop lampnya nggak sama kayak yang di warna merah atau yang bahan 1,4 itu karena ini bahannya tebal jadi ini kita potong langsung nggak kita pres kalau untuk yang bahan 1,4 mili kita masih bisa di pres dan ini saya mau coba saya buka ya kita lihat sama-sama ya bentar bosku ya nah ini saya buka ya bosku kameranya agak kesini biar kelihatan saat saya buka pintunya nah jadi bisa dilihat ya untuk bagian tulangannya ini bahannya tebal ya bosku bahannya 3 mili dan kalau untuk di bagian samping keliling sama list atau biasanya yang di 1,4 yang di tulisan-tulisannya sama di bagian listnya itu dia terpisah bisa agak mendekat kameranya jadi ini langsungan nggak ada sambungannya ya jadi nggak ada sambungan di antara lambung sama listnya oke bosku seperti itu ini masih baru jadi kancingannya sedikit lebih sulit karena masih baru itu tadi oke kita lanjut ke bagian samping di bak yang warna merah nah untuk di bagian yang warna merah bisa dilihat seperti ini bentuknya tetap model originalnya juga ini juga tetap ada sambungan di bagian sini ini untuk lubang bensinnya dan ini untuk yang bagian belakang dan untuk yang yang sudah cat kita tetap memberikan stiker di bagian sampingnya kalau di yang warna merah atau yang bahan 3mm disini kita dari atas sini list sampai ke bawah sini itu menyambung ya jadi nggak ada sambungannya jadi terkesan jadi lebih kuat karena apa nggak ada sambungannya jadi bisa dilihat kameranya nggak kesini bisa dilihatkan yang bagian sini sini sampai ke sini nah sini ini nggak ada sambungannya ya bosku terus di bagian sini kalau bak ori model ori itu ada sambungannya sini juga oke bosku itu untuk bagian sampingnya kita lanjut ke bagian depannya nah dari sini bisa dilihat ini adalah tampak dari depan untuk di bagian depannya seperti ini tetap ada tutup mesin ini tutup mesinnya dan lantai pun untuk yang bahan 1,4mm itu lantainya model gelombang seperti originalnya karena apa untuk yang bahan 1,4mm itu kan bahannya bahannya standar meskipun itu masih lebih tebal dari originalnya dan kita menggunakan lantai gelombang karena biar lebih kuat dan tidak letoy istilahnya jadi seperti itu lanjut kita ke bagian yang warna hitam untuk yang bahan 3mm disini bisa dilihat lantainya itu lurus tidak ada gelombangnya karena apa disini kita menggunakan bahan full 3mm jadi meskipun lantainya lurus polos tidak ada gelombangnya itu kekuatannya melebihi dari bahan yang 1,4mm atau yang warna merah tadi jadi seperti ini ini tetap ada tutup mesinnya juga kalau mau penasaran bisa dilihatkan ketebalan untuk tutup mesinnya jadi seperti itu ya bosku ini kita lepas karena selesai dicet ngecetnya terpisah untuk bagian pojok-pojoknya pun kita tidak menggunakan bahan yang tipis-tipis untuk yang 3mm ini ya namanya full 3mm kita tetap menggunakan bahan yang tebal juga nah mungkin dari samping belakang dan depan sudah ya bosku kita lanjut ke bagian bawah atau ke bagian tulangannya oke kesini kameranya jadi untuk bagian tulangan atau bagian bawahnya kita menggunakan bahan 2mm untuk yang plat 1,4mm karena untuk tulangan itu kan namanya butuh kuat jadi harus lebih tebal nah jadi bisa dilihatkan kameranya agak tebal ke depan seperti ini dan ini pun model tulangan tetap original ya enggak 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 menyalahi aturan yang model original dan kita lihat ke bagian yang depan tulangan yang bagian depan nah mungkin kamera agak ke bawah kesana juga enggak apa-apa nah seperti itu ya bosku dan untuk yang 3mm kita lihat ke sini kita lihat perbedaannya nah untuk yang 3mm ini menggunakan untuk tulangan UNP 5cm dan tulangan ke bawah yang nempel sasis ini ini bahannya UNP 6,5cm jadi beda ya bosku untuk tulangan kesana sama ke bawah ke sasis itu beda karena apa untuk yang bahan 3mm ini mengutamakan kekuatan ya bosku bukan kerapian atau bukan bagus dilihatnya soalnya ini bak untuk kemuatan di atas 2 ton sampai 3 ton kalau mobil bosku-bosku kuat ya oh ya yang depan belum dilihatkan nah ini yang tulangan tulangan kanan kiri ini kan tebal ini bahannya 1 eh kok 1 ini bahannya 5cm UNP 5cm dan tulangan ke bawah ini 6,5cm yang ini ya nah jadi gitu ya bosku kalau bosku-bosku menanyakan karoseridika itu alamannya dimana karoseridika itu alamannya di kabupaten Madiun dan kalau bosku-bosku ingin tahu alamat lengkapnya bisa searching aja di google cari aja atau di google map karoseridika Madiun itu nanti akan muncul alamat kita dan lokasi kita seperti ini ya bosku nah ini lokasi kita dan di bagian produksi itu di dalam sana jadi saya tadi lupa ngomong mohon maaf kalau suaranya disini agak bising karena suara disini itu bertepatan atau sayang pengambilan videonya sama saat karyawan bekerja jadi ada suara orang pukul-pukul sama orang berindah seperti itu oke bosku mungkin seperti itu tadi yang saya jelaskan mungkin kameranya mungkin tidak agak menghadap ke bak jadi seperti itu ya bosku untuk review kali ini next untuk bosku yang ingin review bak apa silahkan komen aja nanti saya akan membuatkan videonya oke bosku terima kasih sudah menonton video ini gak selesai saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh